Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat kentang dari Parung Youtuber tertua di semesta Saya kembali lagi di tepi danau setu di 7 hektare Di kawasan Parung, di kecamatan Parung Bogor, Kabupaten Bogor Dan saya akan membahas tokoh yang paling membahagiakan dalam hidup saya Yaitu Buya Hamka Yang dikenal sebagai Buya Hamka Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Dan populer disebut sebagai Buya Hamka Separuh perjalanan hidup saya dipengaruhi oleh bacaan-bacaan Yang disunting, dirangkai falsafah hidupnya oleh Buya Hamka Tapi saya akan menyapa dulu ya Penonton, viewer saya ada di Indonesia Dan juga di Malaysia, penanjung Malaysia Singapura, Hongkong, Kalimantan, Sarawak dan lain-lain Terus ke utara, Taiwan Juga ke Saudi Arabia Dan tidak lupa ke Perancis, Jerman Inggris ya Di Kepulauan Sebelah Timur Perancis Moga-moga Kalian semua Maaf Anda semua Dalam lindungan Allah SWT Untuk yang di Tawasan Timur Tengah Keif Halukum Keif Halukum Betul nggak itu bahasa Arab ya Ya kan Ya Tapi jangan lupa ini amal sholai dulu ya Insya Allah berpahala Subscribe dulu Subscribe Satu, dua, tiga, empat, lima Dipencet ya Subscribe Diklik Subscribe-nya dan like-nya Sisi, loro, telu, papat, lima Hiji, dua, telu, opat, lima One, two, three, four, five Kemudian Subscribe dan like Jangan lupa Wahid, ikhnel, tera, 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 khamsa Syukran kathir Thank you very much Mahaturnuhun sangat ya Terima kasih banyak Mahaturnuhun Ini bukan Danau Maninjau di belakang saya ini Tempat kelahiran Hamka Danau yang elok katanya begitu ya Dan kemudian melahirkan seorang tokoh Yang kemudian mengukir sejarah dalam dunia Islam Hamka Lahir di tepi Danau Maninjau yang elok Dan Perkenalan pertama saya dengan Hamka Itu ketika saya menjadi anggota Perpustakaan nasional Yang dulu dikenal sebagai Perpustakaan Museum Gajah Disitu saya membaca buku yang sudah tidak beredar lagi di pasaran Yaitu Kesusah seteraan Indonesia Modern dalam kritik Dan Esai Karangan Kritikus besar Indonesia yaitu Habi Yassin Saat itu kira-kira umur saya masih Kelas 2 SMA Belum selesai SMA Dan saya anggota aktif sampai 7 tahun Kemudian saya menjadi anggota di Perpustakaan Nasional Museum Gajah Di dalam salah satu jilidnya Kalau tidak salah jilid satu Saya berjumpa Dengan tokoh-tokoh sastra Angkatan Pujangga Baru Yang bernama Hamka Dengan dahaga yang luar biasa Saya menghabiskan Membaca habis keempat jilid Dari buku karya Habi Yassin itu Hans Bagio Yassin Itu sangat menarik Dan sangat membasuh ya Relung-relung jiwa saya yang masih remaja Dan saya berkenalan dengan dunia sastra Tokoh-tokoh sastra Indonesia Yang penting-penting Salah satunya lah Angkatan Pujangga Baru Yaitu Hamka Dan kemudian Pada perjalanan kemudian Saya mencari buku-buku Hamka Di tukang loa Karena Keuangan yang tak ada Maka saya menemukan Falsafah hidup Kemudian Karangan Buya Hamka Falsafah hidup Saya baca habis Ya Karena saya beli Di jalan yang Di tepi jalan yang berdebu Kemudian lembaga budi Kemudian tenggelamnya Kapal Vandervich Itu sudah saya baca di Perpustakaan nasional Di bawah lindungan Kaabah Dan lain-lain Dan lain-lain Akhirnya Saya ingin sekali Berjumpa Dengan Buya Hamka Selepas SMA Selepas SMA Pada suatu hari Setelah Asar Menjelang senja Belum terlalu senja Saya menuruni Tangga Masjid Al-Azhar Masjid Agung Al-Azhar Di Kebayoran Baru Ke arah Utara Menuruni ke arah utara Disitulah Tampak di bawah Rimbunnya pohon Di jalan Pati Unus Ada rumah Hamka Dengan berdebar-debar Saya melangkah Perlahan-lahan Menuju Rumah Yang tampaknya Sudah sunyi Ditinggalkan Anak-anak Karena sudah Mungkin sudah Berpisah Dari ayahnya Kemudian Saya mengucapkan salam Tak lama kemudian Setelah saya sampai Assalamualaikum Tak ada jawaban Saya duduk Di beranda sendirian Tak ada tamu Tak ada jawaban Tiba-tiba Tiba-tiba Seorang lelaki Tua Seorang lelaki Tua Bersarung Dan kemudian Keluar dengan perlahan-lahan Memakai kaos oblong putih Dan tanpa peci Dan rambutnya Tidak lagi utuh Kemudian menemui Saya seorang diri Dialah orang besar Buya Hamka Yang begitu Seperti magnet Menarik saya Sehingga saya tiba Di pintu depan rumahnya Di beranda rumahnya Maksud saya Ke rumah Buya Hamka Adalah satu Yaitu Saya ingin Menulaikan ibadah haji Kemekah Ke arah barat Setelah saya membaca Buku di bawah Lindungan Kaabah Dimana tokohnya Siapa saya lupa Tokohnya itu Tokoh Imajinar yang diciptakan Hamka Dia kemudian Mati di bawah Lindungan Kaabah Dalam cintanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu lukisan yang indah Satu karya Sastra yang ditulis Dengan pendekatan Tasawuf Yang indah sekali Dan kemudian Ngoyak-ngoyak hati saya Sehingga saya ingin Tokoh itu Ada Dan tokoh itu adalah Saya Dan saya ingin Mati Di bawah Lindungan Kaabah Dan sekarang Saya berada Bersama Pengarangnya Buya Hamka Subhanallah Subhanallah Tentu saya tidak Mengungkapkan Mengapa saya ada Tiba dan berjumpa Dengan Buya Hamka Padahal saya dipengaruhi oleh Karyanya Yang begitu Mempesona Seorang remaja Saat itu Yaitu saya Yang baru tumbuh remaja Dan saya hanya bertanya Buya Kalau Bersama Dari seorang besar Motivator besar Yaitu Buya Hamka Yang akan mempengaruhi Sebagian perjalanan hidup saya Tanpa saya sadari pada mulanya Saya sebenarnya heran Daya tarik Hamka Begitu kuat Dalam jiwa saya Bertahun-tahun kemudian Bertahun-tahun kemudian Sampai saya Bisa menulis Satu Buku Kanak-kanak Yang berjudul Hamka Pujangga Besar Dan akhirnya Buku itu Memberikan saya Penghargaan Sebagai salah satu Pemenang terbaik Di lingkungan Ikatan penerbit Jakarta Dan buku itu Dianggap indah Sehingga juri Memberikan Satu reward Dan kemudian Saya harus naik panggung Disiarkan oleh TVRI Secara live Karena harus menerima Penghargaan Berkat Karya Yang saya tulis Dengan sederhana Satu karya Yang saya tulis Penuh Dengan kecintaan Kepanda Idola saya Yaitu Buya Hamka Sang Pujangga Besar Itulah Perkenalan saya Pertama dengan Buya Hamka Dan kemudian Bagaimana Buya Hamka Menjadi Magnit Dalam seluruh Hampir seluruh Hidup saya Sehingga Saya pun Menyontoh Bagaimana Buya Hamka Belajar Bahasa Arab Yang akan Kemudian Mendorong saya Untuk bagaimana Belajar Bahasa Arab Sampai usia saya 56 Saya baru Belajar kembali Bahasa Arab Di Mahat Usman Bin Afan Di Jakarta Timur Satu Lembaga Bahasa Arab Yang intensif Yang boleh Diikuti oleh Seluruh Orang Setiap Adis Selasa Rebu Kamis Jumat Tanpa Mengenal Batas Umur Disitulah Ketika Saya belajar Bahasa Arab Di Mahat Usman Bin Afan Saya terkenang Oleh Perjumpaan Saya Yang sangat Indah Dikalah Remaja Tahun Delapan Puluhan Seorang Remaja Berjumpa Dengan Buya Hamka Karena Dalam Salah Satu Bukunya Saya Sudah Membaca Buya Hamka Itu Sangat Pandai Bahasa Arab Didikan Dari Ayahnya Sendiri Di Sumatera Tawalid Oleh Karena Itu Kalau Dia Buya Hamka Itu Berkembang Optimum Mekar Semekar Mekarnya Itu Bukanlah Karena Sekolah Formal Yang Hanya Kelas Dua Tapi Kekuatan Belajar Otodidak Dan Ilmu Alat Yang Dia Kuasai Yaitu Ilmu Nahu Sorof Yang Dia Pelajari Yang Didikan Oleh Ayahnya Sendiri Dokter Abdul Karim Amrullah Lulusan Universitas Al-Azhar Mesir Dengan Bahasa Arab Itulah Buya Hamka Terbang Menuju Langit Cita-cita Dan Menjadi Seorang Pemikir Seorang Pujangga Seorang Jurudawah Yang Luar Biasa Kekayaan Perspektif Keislamannya Dan Orang Mengakui Dialah Pujangga Besar Indonesia Yang Dimiliki Oleh Indonesia Di Abad Ke 20 Empat Cilid Sejarah Umat Islam Bukunya Itu pun Sudah Saya Habiskan Tafsir Al-Azhar Yang 15 Cilid Pun Sudah Saya Baca Itulah Cecak-cecak Kebaikan Dari Buya Hamka Yang Semuanya Itu Berawal Dari Ilmu Alat Yang Dia Kuasai Sejak Dia Masih Remaja Yaitu Bahasa Arab Gramatika Bahasa Arab Yaitu Khusususnya Ilmu Bahasa Arab Yaitu Ilmu Nusaruf Mantik Balagoh Mani' Bayan Dan Lain-lain Termasuk Dia sudah Menguasai Misalnya Al-Mustasfah Yaitu Kitab Usul Fikih Yang Diajarkan Sendiri Oleh Ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah Ini Bisa Kita Baca Di Buku Karangan Buya Hamka Yang Berjudul Ayahku Yang Ditulis Dengan Sangat Indah Oleh Buya Hamka Untuk Mengenang Perjuangan Da'wah Ayahnya Siang Malam Yang Tak Pernah Lalah Kata Buya Hamka Di Dalam Kitabnya Itu Mengutip Ucapan Ayahnya Sendiri Kalau Kita Kata Ayahnya Kalau Kita Sudah Bisa Membaca Mustasfah Karangan Karya Imam Al-Ghazali Maka Seluruh Kitab Itu Bisa Kita Baca Katanya Mungkin Itu Satu Motivasi Dari Ayahnya Untuk Anaknya Yaitu Buya Hamka Yang Diharapkan Menjadi Penerus Perjuangan Da'wah Di Indonesia Di Nusantara Dan Di Semanjung Di Semenanjung Malaysia Itulah Buya Hamka Yang Memiliki Kekuatan Bahasa Arab Sehingga Dia Bisa Mengepakkan Sayap Sayap Cita Citanya Menjadi Juru Da'wah Pada Tingkat Dunia Islam Insya Allah Semua Bisa Kita Ambil Petik Manfaat Dari Perjalanan Buya Hamka Yang Selipas Itulah Kenangan Saya Yang Mungkin Tidak Terlalu Utuh Tetapi Saya Merasa Hal Ini Perlu Saya Sampaikan Untuk Kenangan Kenangan Hidup Saya Sendiri Betapa Saya Satu Saat Sudah Berjumpa Sekitar Sepuluh Menit Dengan Orang Besar Seorang Anak Remaja Yang Belum Tentu Seorang Anak Remaja Berani Menjumpai Seorang Besar Bernama Buya Hamka Sendirian Tetapi Saya Alhamdulillah Dengan Ijin Allah Diberi Kesempatan Emas Untuk Menemui Ulama Besar Tatapan Yang Sejuk Dari Buya Hamka Sekitar Sepuluh Menit Di Rumah Di Samping Halaman Masjid Agung Kebayoran Baru Cukuplah Mengubah Dan Memahat Jiwa Saya Menjadi Lekat Pada Dunia Da'wah Setidak Tidaknya Saya Menjadikan Hamka Sebagai Sosok Yang Akan Selalu Melihat Perjalanan Hidup Saya Supaya Tidak Terlalu Melakukan Deviasi Deviasi Penyimpangan Penyimpangan Dalam Jalan Hidup Yang Sekali Karena Tuhan Atau Allah Di Dunia Sama Dengan Tuhan Di Akhirat Adalah Satu Tuhan Di Akhirat Dengan Tuhan Di Dunia Adalah Satu Oleh Karena Itu Penjagaan Terhadap Jalan Lurus Itu Diperlukan Untuk Keselamat Kita Sendiri Di Dunia Sampai Akhirat Dan Seorang Tokoh Sebuah Tokoh Seorang Tokoh Diperlukan Bagi Menuntun Jiwa Yang Kadang Kadang Lelah Dalam Menjalani Kehidupan Yang Penuh Tipu Daya Di Alam Dunia Buya Hamka Rahimahullah Semoga Allah Menyayangi Buya Hamka Hingga Dalam Naungan Surga Yang Abadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Suatu Hari Buya Hamka Berkunjung Mengunjungi Umat Islam Di Jepang Bersama Salah Seorang Anaknya Kemudian Pulang Dari Kunjungan Di Jepang Tentu Oleh Oleh Harus Dibuat Tentang Umat Islam Di Jepang Yang Akan Dimuat Di Majalah Panji Masyarakat Yang Saat Itu Diasuh Oleh Buya Hamka Majalah Yang Terbit Sepuluh Hari Sekali Dalam Satu Bulan Tiga Kali Terbit Disini Saya Akan Menggambarkan Betapa Cepatnya Hamka Menulis Dan Mengarang Kemudian Dia Memerintahkan Setelah Tiba Di Jakarta Memerintah Kepada Anaknya Kalau Tidak Salah Rush Di Hamka Untuk Menulis Oleh Oleh Dari Jepang Yang Dibuat Di Majalah Ditunggu Satu Hari Dua Hari Tidak Jadi Kemudian Hamka Karena Ingin Cepat Karena Mengambil Mesintik Kemudian Dalam Sekali Duduk Empat Halaman Ketik Selesai Dan Kemudian Memerintahkan Koreksi Jadi Buya Menulis Karangan Dengan Kecepatan Cahaya Ilham Tidak Ditunggunya Tetapi Ilham Datang Ketika Buya Hamka Bekerja Mengarang Jadi Itulah Metode Buya Hamka Yaitu Dia Bekerja Menulis Dan Ilham Akan Datang Ketika Kita Bekerja Jadi Ilham Tidak Pernah Ditunggu Saat Dia Mengarang Buku Itulah Yang Menjadikan Sebab Atau Rahasia Mengapa Buya Hamka Begitu Subur Sebagai Pengarang Sampai Wafatnya Buya Hamka Meninggalkan Karya Tulis Sekitar 215 Atau 235 Judul Buku Yang Semua Ditulis Dengan Metode Hamka Yaitu Menulis Dengan Kecepatan Cahaya Satu Contoh Cara Mengarang Buya Hamka Yang Tidak Ragu Tidak Berah Maju Mundur Dalam Membuat Karangan Itulah Pengalaman Pengalaman Yang Indah Yang Tak 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 Lupakan Ketika Saya Sholat Jumat Di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Saat Itu Hari Jumat Tiba-tiba Dari Arah Utara Muncul Seorang Lelaki Yaitu Buya Hamka Sudah Senja Sekitar Usia Mungkin 78 Begitu Tahun 80 Jadi Umur Sekitar 78 Mungkin Saat Itu Dan Perlahan Lahan Jalan Menuju Mikhrob Memakai Gamis Putih Panjang Dan Di Atasnya Surban Yang Dililetkan Dengan Tongkat Di Kanan Di Sepanjang Perjalanan Dari Pintu Masuk Menuju Mikhrob Banyak Orang Mencium Tangan Buya Hamka Sehingga Tongkat Dipindahkannya Ke Tangan Kiri Semua Orang Menghentikan Langkah Buya Hamka Yang Sudah Berjalan Perlahan Lahan Dibantu Sebuah Tongkat Tua Warna Coklat Tibalah Di Mikhrob Kemudian Buya Hamka Meletakkan Menyandarkan Tongkat Itu Saya Perhatikan Terus Menerus Sejak Datang Sehingga Akhir Kemudian Buya Hamka Dengan Cepat Mengangkat Tangannya Takbiratul Ikhram Kiranya Salat Tahyatul Masjid Di Saat Khutbah Jumat Khutbah Jumat Tiba Pemandangan Yang Aneh Baru Saya Saksikan Dalam Hidup Tiba-tiba Sof Sof Itu Melengkung Semua Ingin Menghadapkan Wajahnya Melihat Buya Hamka Yang Bercahaya Saat Khutbah Jumat Sehingga Yang Kiri Kanan Semuanya Membalikkan Mengarahkan Badannya Ke arah Mikhrob Sehingga Sehingga Seolah Sahaf Itu Tidak Berjajar Berjajar Lurus Tetapi Semua Wajah Semua Melihat Ke arah Buya Hamka Dia Seperti Mahrib Yang Menarik Sof Sof Itu Menjadi Seperti Melengkung Di Lantai Dua Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Ini Pemandangan Yang Tak Pernah Saya Lupakan Dari Ruang Mata Seorang Remaja Yang Duduk Di Paling Belakang Di Depan Di Dekat Pintu Masjid Di Sof Paling Belakang Subhanallah Buya Hamka Manusia Besar Di Abad Dua Satu Dialah Ulama Dan Pujanga Besar Ulama Yang Berjiwa Merdeka Dan Pujanga Besar Karena Karya Karyanya